Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajadeli dan kali ini kita membahas saham ERA ERA jadi disini ERA Jayaswa Sembada TBK disini disaat yang lain pada turun ya, seperti portfolio kita hancur banget, tapi ERA ini tetep naik mas bro tetep naik, bahkan dia udah tembus all time hike nya ya kalau mas perlihatan disini kita udah buat garis, ini adalah all time hike dari ERA ini udah tembus ya udah pernah tembus dan memang sekarang lagi turun ya tapi volumenya kecil sih, saya kira masih naik lagi penurunannya volumenya kecil karena memang 2 hari ini ya ESG Ambrook ya tapi ESG Ambrook pun dia penurunannya cuma kecil dan dari dianggap dari Maret 2020 itu dia posisinya masih uptrend dia masih berada di atas MA 100 MA 20 terus masih di atas itu mas bro jadi istilahnya masih posisinya uptrend wih keren jadi kalau sam-sam uptrend gini sih seneng aja kita ya masuk kayak gitu oke kita coba lihat mas bro justru dia habis bagi dividend ya tanggal 7 Juni bagi dividend tapi tetep naik sahamnya biasanya kalau perusahaan yang habis bagi dividend itu turun ya ini malah justru naik ya namanya juga perusahaan yang berhubungan dengan teknologi RAA ini mas bro kalau mas bro tau era phone terus TAM eh TAM ya bener ya TAM terus apa lagi IBO nah ini produk atau istilahnya masih di bawah era jaya ini mas bro istilahnya masih berhubungan erat dengan teknologi jadi sekarang kan bulan-bulan teknologi ya jadi yang lain naik dia juga naik tapi kalau mas bro lihat kenaikan dia itu dari tahun lalu udah setahun loh berarti udah lama gitu bukan gak hanya digoreng sesaat ini beberapa bulan kebelakang tapi udah setahun yang lalu dia mulai naik coba kita lihat untuk apa namanya fundamental perusahaannya gimana sih saya kok gak masuk gak melihat ini era ini oke sebentar ya mas bro ini terus tumbuh konsisten tumbuh gitu saya lihat tadi loh ada loh perusahaan yang konsisten tumbuh sejak tahun lalu Mei gitu ternyata ini era ini nah kalau lihat apa namanya net profitnya ya mas bro kita lihat net profit nah ternyata mas bro ini adalah perusahaan yang sehat banget ya kalau mas bro lihat disini memang perusahaan ini terus laba ya dan labanya terus naik kalau mas bro lihat dari sini ya dari 2019 itu labanya Rp198 miliar terus 2019 itu eh 2020 itu Rp300 miliar terus sekarang kuarta pertama 2021 tuh naik jadi Rp561 miliar itu jadi pantas ya terkena Pairaja itu terus tumbuh karena memang di saat pandemi pun dia untung sekitar lebih banyak 50% daripada 2019 jadi 2020 saat perusahaan yang lain rugi dia malah untungnya hampir berlipat ganda terus di tahun 2021 berlipat lagi ya ini sebagai bukti lagi bahwa saham itu apa namanya kenaikan saham itu bergantung pada kinerja perusahaan juga loh kalau saham-saham yang istilahnya fundamentalnya bagus tapi kalau saham-saham yang istilahnya sering rugi fundamentalnya jelek ya kan utangnya banyak terus naik itu berarti biasanya olah bandar dia mau naikin ngambil untung dari retail jatuh kalau ini memang bener-bener murni dari perusahaan itu tumbuh dan harga sahamnya naik juga oke kita coba lihat disini untuk PBV-nya nah tapi ya kalau misalnya apa namanya sekarang ini PBV-nya udah termahal ya udah yang paling mahal jadi istilahnya mas bro hati-hati kalau mau masuk sini harus dipelajari bener-bener istilahnya kalau dibanding 5 tahun yang lalu ini udah dipucuk ya udah dipucuk biasanya si RA ini dijual PBV-nya di bawah 1 ya 0, gitu PBV-nya ya ini doang ya tahun 2019 1,15 tapi sekarang udah 1,8 1,8 tapi kalau dibandingin dengan apa namanya emiten teknologi yang lainnya tentu aja masih murah ya mas bro mas bro silahkan bandingin DCI, 8G Elmas terus Mtech bandingin aja PBV-nya berapa ini termasuk yang termurah tapi ya dia udah termahal dari historinya dia maksudnya seperti itu terus kalau dilihat dari hutangnya mas bro nah hutangnya ya memang hutangnya itu di atas 1 ya biasanya tapi tahun 2021 ini 1,02 masih masih kalau dibandingin dengan historinya yang masih termasuk standar lah standar ya termasuk lebih di bawah gitu maksudnya masih aman kalau hutangnya mas bro oke terus kalau lihat apalagi ini dari pergerakan harga sahamnya memang sekarang itu udah udah seperti tahun 2017 2016 2017 ya nah apakah dia bisa ke 1,700 kayaknya kalau dengan PBV segitu ini mungkin stock split ya mungkin ya tapi saya gak tahu orang saya angkatan tahun 2021 lalu-lalu saya gak tahu ya gak ngikuti gitu ya belum ngikutin ini oke disini kalau mas bro lihat memang dengan pair 38 kali ya terus PBV 1,8 kali ini adalah apa namanya histori termahal dari era ini udah udah istilahnya termasuk mahal lah seperti itu mas bro oke coba kita lihat siapa sih yang lagi distribusi eh lagi akumulasi era ini apakah kita bisa masuk kita lihat dulu mas bro ya siapa yang di Broxumnya ini penting banget ya di Broxumnya kita lihat di Broxum berarti mulai tanggal ini aja nih tanggal 10 Juni ya tanggal 10 Juni kan dia arah tuh naik-naik 10 Juni tanggal 10 Juni tanggal 10 Juni nice sampai sekarang terus oke tebal ya bitlotnya jadi istilahnya apa namanya bitlotnya di RAA ini rame gitu jadi seneng aja kalau kita masuk sini jadi tenang gitu misalnya kita beli juga dalam jumlah besar bisa jual gitu dia udah apa namanya lotnya udah peratusan ribu ini maling oke kalau mas kulihat disini CC akumulasi ya terus akumulasi 3 juta lot dia udah jual CC ya 1,3 berarti dia masih punya 2 juta lot ya kurang lebih 2 juta lot dengan AVG 671 jadi tanggal 10 ya kita coba lihat dia masih punya 2 juta lot loh 671 671 nah disini nih mas bro nah kalau mas bro confirm seperti ini ada institusi atau perorangan bandar lah itu disebutnya bandar lah orang yang beli dalam jumlah banyak itu bandar gitu dia masih punya 671 kemungkinan dia masih mau akumulasi lagi dan mau naikin lagi mas bro karena tipis ya 671 sekarang 675 ya berarti kan cuma 4 gitu 4 rupiah gitu kayaknya kurang kalau segitu ya minimal ya naiknya 15 atau 20 ya kalau misalnya dilihat dari broxumnya ini masih bisa naik nih mas bro ya mungkin targetnya bisa ke 700 kalau menurut saya ini mas bro karena memang dia masih simpan dalam jumlah besar dengan APG 671 terus kita lu coba lihat tuh YP YP dia jualan jadi asing jualan dibeli lokal gitu kalau ini kejadiannya seperti itu asing jualan ya ini YP AKBK ini ya jualan gitu terus ditangkep CC lokal ya terus si tapi si YP udah habis ya terus si AK ini masih ada nih AK tapi masih ada dikit cuman 200 ribu lotan dengan APG 665 terus kalau lihat di PD PD juga punya sedikit BK BK akumulasi enggak cuman punya sedikit YU enggak ada jadi istilahnya ini ya CC ini ya akumulasi banyak jadi YP AK BK itu jualan YU jualan ditangkep si CC seperti itu mas dengan APG 671 bandarnya lokal ini mas bro bandar lokal ya kalau di era ini kalau menurut saya masih bisa naik sampai 700 mas bro tapi mas bro lihat dulu ya cek lagi cek lagi karena ini udah dipucuk mas bro harus hati-hati sekali ini udah dipucuknya dia ya kemungkinan mau balik arah nih mas bro kemudian juga bisa balik arah dulu kita coba lihat target price nah ini ya mas bro nah ini dia ini target price yang ada nih kalau mas bro lihat disini buy-nya 19 sell-nya 1 hold-nya 3 kita coba lihat yang sell sell siapa yang sell BNI sekuritas suruh jual dia itu takutnya ke 474 474 coba kita lihat 474 dimana bayi nangis tuh 474 474 disekitar sini nah disini ini mas bro ya ya jadi teman-teman di BNI sekuritas itu suruh ngejual karena takut dia turun sampai ke level ini ya memang disini ada ada support kuat ya disini kalau mas belah disini ada pantulan ya nah takutnya dia kesini lagi si itu ya si dia ya BNI sekuritas ini kalau kalau saya sih masuk akal ya si yang BNI sekuritas ini masuk akal karena memang bisa aja dia balik kesini lagi karena memang ini udah di titik puncak udah jenuh disini udah jenuh tapi kalau lihat dari broxumnya itu masih akan dinaikin sampai 700 lagi kalau menurut saya karena memang dia masih ada sangkutan disitu 2 juta lot kan banyak dia pasti pengen menjual itu dengan untung pastinya mas bro dia naikin lagi ke 700 dia habis sampai 700 sampai ke target tadi yang misal 5 atau 7 atau 8 persen dia jualan baru diturunkin lagi sampai ke situ kalau menurut saya sih skenario nya akan ke situ mas bro nah kalau yang BCS sekuritas suruh hold ya terus yang lain sih suruh buy targetnya 700 kan nah ini bener nih ya bener apa namanya saya saya sepemikiran yang lain yang suruh sell karena dia targetnya 700an dia pasti dinaikin sampai 700 nanti si bandar si CC itu jualan nanti dia akan diturunin sampai ke sini mas bro ke sini ya oke jadi kalau kesimpulannya kalau saya sih saya hindari saham ini ya ini udah berisiko naiknya dikit turunnya banyak istilahnya kalau naik cuman sekitar 100 rupiah gitu 100 rupiah berarti cuman sekitar 15% untuk kenaikannya terus untuk penurunannya banyak mas bro resikonya ya dia resikonya 20% jadi istilahnya keuntungan dan kerugiannya lebih gede ke kerugiannya untuk bobotnya jadi kalau saya sih udah hindari saham ini mas bro kalau misalnya mas bro itu mau tetap masuk ke saham ini tunggu aja sampai ke 480 ya tunggu disini nih ya mas bro baru masuk 480 485 tunggu disini aja tunggu koreksi sampai ke situ mas bro bisa beli oke ya mungkin sekian aja informasi dari kita mas bro tentang era ya ini teknologi ini ya lagi digoreng kalau ini sih gak digoreng memang dia memang perusahaannya tuh bagus dan tumbuh tapi ya walaupun sebagus apapun perusahaan yang tumbuh itu pasti ada koreksinya mas bro jadi istilahnya kita itu masuk di saat koreksi jual di saat dia di atas seperti itu ya sampai ketemu di video berikutnya